Lagi sebulan tayangan, Lee Ji-hun diturunkan pangkat dari jadi hero utama sponsor. Sudah beberapa bulan ditangguh, nampaknya sponsor sekali lagi terpalit kontroversi mengenai barisan pelakonnya. Meskipun dipromosikan sebagai teraju utama bersama Han Chaeyang sebelum ini tapi sepertinya Lee Ji-hun sudah diturunkan pangkat ke hero kedua sahaja kini. Spekulasi ini bermula apabila syarikat produksi untuk sponsor yaitu Victory Contents memuat naik teraju utama serta informasi mengenai drama tersebut baru-baru ini. Namun gambar Ko Ja-sung yang diletak bersama Han Chaeyang sedangkan lelaki itu hanyalah pelakon lelaki kedua utama sebelum ini. Bukan itu sahaja, susunan nama barisan pelakon nasha berkenaan turut berubah apabila menjengah ke laman nafer sponsor. Nama pertama ialah Han Chaeyang, diikuti oleh Ko Ja-sung sebelum Lee Ji-hun diletakkan di tempat ketiga. Biasanya pelakon utama seperti Han Chaeyang akan disusun di hadapan namun nama Ko Ja-sung mendahului nama Lee Ji-hun sekaligus menguatkan teori bahwa teraju utama drama itu sudahpun ditukar. Tidak pasti mengenai alasan pihak produksi sponsor, namun ramai menebak ianya berlaku berikutan kontroversi yang dialami Lee Ji-hun beberapa bulan lalu. Di mana dia dituduh membawa rakan yang kemudiannya bergadu bersama seorang staff di set penggambaran selain penulis asal sponsor yang mendakwa lelaki itu asyik meminta bahagian yang lebih banyak hingga penulis itu ditukar kepada yang baru. Walau bagaimanapun, Victory Contents serta Lee Ji-hun telah menjelaskan mengenai salah faham yang berlaku selain memohon maaf kerana menimbulkan kerisauan buat semua. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata peminat menyelar tindakan syarikat produksi itu kerana mengenepikan Lee Ji-hun tanpa alasan yang kukuh. Setakat ini, tiada penjelasan lanjut mengenai isu ini dari pihak produksi sponsor mahupun Lee Ji-hun. Dalam pada itu, sponsor ialah drama romantik mengenai empat individu yang mencari sponsor dengan cara tersendiri bagi memenuhi kemahuan yang diinginkan. Drama ini disahkan akan menemui semua pada tanggal 23 Februari ini di IK dan MBN. Macam-macam betul. Terima kasih telah menonton!